Dua wanita yang kedapatan mencoba menerobos pagar istana negara Senin lalu memberikan klarifikasi Dirinya bukanlah pelaku penggelapan premi asuransi yang diberitakan sebelumnya Koordinator korban asuransi Maria Trihartati Mengklarifikasi dirinya tidak terlibat tindak pindahan penggelapan premi asuransi Yang sebelumnya diberitakan media Dirinya datang ke istana negara untuk mengadukan permasalahan yang dialaminya kepada Presiden Joko Widodo Ya saya berharap ya setidaknya anggapan bahwa saya penggelapan premi itu dihapuskan Karena memang saya tidak menggelapan premi Dan karena saya koordinator korban malah korban seluruh Indonesia Jadi Jadi bertegas berarti narasi itu tidak benar Saya adalah Maria Trihartati Saya adalah koordinator korban asuransi unit link AIA Aksa Mandiri dan Prudensial seluruh Indonesia Dan saya memohon dengan klarifikasi ini Semuanya sudah clear Dan saya juga berharap dengan saya datang ke istana itu didengarkan langsung oleh Bapak Presiden Karena kami sudah lelah Bapak Presiden OJK yang kami harapkan sebagai lembaga perlindungan konsumen Dan memberikan pembelaan kepada kami Tetapi OJK justru selalu melempar kami ke LAPS Tidak ada sama sekali perlindungan terhadap konsumen Sebelumnya Senin kemarin polisi mengamankan dua wanita tidak dikenal setelah mencoba menerobos pagar istana negara Jakarta Dari Jakarta Hijul Akbar TV One mengabarkan Kabar hari ini masih akan kembali dengan informasi viral Dimana seorang bakal calon anggota legislatif sawer uang di depan kantor KPU Garut, Jawa Barat Selengkapnya usai jadat, tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih